Intro Ibunda Rizky Bilar mengungkapkan bahwa anaknya sempat frustasi dalam hidupnya Hal tersebut disampaikan Ibu Rizky Bilar saat ditanya mengenai kehidupannya Rizky Bilar sebelum sekarang Dan terungkap ketika sedang berbincang dengan Lesti saat itu Ibu Rizky Bilar mengungkapkan bahwa Rizky Bilar pernah frustasi ketika hidup di Jakarta tidak ada peningkatan Bahkan frustasinya tersebut membuat Rizky Bilar sampai ingin pindah ke Jepang Dulu Bilar pernah frustasi di Jakarta dan ingin pindah ke Jepang tanya tim Lesti Kejora Ya waktu itu kan Rizky Bilar sudah putus asa ucap Ibunda Rizky Bilar Pinginnya ke Jepang ajalah gak berubah-berubah aja di Jakarta kadang ada kerja ada gak papar Ibunda Rizky Bilar Namun beberapa lama Rizky Bilar mendapatkan tawaran menjadi pameran untuk dengan Amanda Monopo Hal tersebut yang membuat Rizky Bilar semakin banyak mendapatkan tawaran di layar kaca Tapi Alhamdulillah terus langsung dapat itu peran utama sama Amanda Monopo ungkap Ibunda Rizky Bilar Usai Ibu Rizky Bilar mengungkapkan hal itu tiba-tiba Lesti Kejora mengatakan bahwa dirinya pun mengetahui sudah tahu hal itu Sebenarnya aku sudah tahu ceritanya ucap Lesti Kejora Diketahui pada tahun 2018 Rizky Bilar dengan Amanda Monopo pernah ada dalam satu sinetron Sinetron yang dibintangi Amanda Monopo dan Rizky Bilar dan Syifa Hadju itu berjudul Ada Dua Cinta Terus ikuti channel ini agar kalian terupdate informasi terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!